Menjadi seorang pegawai negeri sipil mungkin menjadi impian bagi banyak orang Namun, kali ini proses perekrutan menjadi seorang calon pegawai negeri sipil dilakukan lewat tes seleksi DPP Channel akan membantu kalian-kalian semua untuk mempersiapkan diri lebih dini Agar kalian-kalian semua lebih siap dalam menghadapi tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Baik, simak terus videonya hingga akhir Selamat datang kami ucapkan kepada kalian-kalian semua yang telah mensubscribe channel DPP Baik, bagi kalian yang baru saja mampir di DPP Channel Silahkan pertama-tama kalian klik tombol subscribe atau tombol berwarna melah bertuliskan subscribe di bawah video ini Lalu klik loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari DPP Channel Nah, pada kesempatan kali ini DPP Channel akan membahas soal-soal yang berasal dari tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Baik, seperti apakah pembahasan soalnya? Kita ikuti video tutorialnya Alhamdulillah kita masih dipertemukan di DPP Channel Baik, pada kesempatan kali ini DPP Channel akan kembali membahas soal-soal ya Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah soal CPNS atau soal tes calon pegawai negeri sipil Berikut adalah soalnya Sebuah kelas berisi 40 siswa 75% dari siswanya adalah seorang laki-laki 40% siswanya menyukai pelajaran matematika Dan seperempat dari siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah seorang perempuan Berapa jumlah siswa laki-laki yang tidak menyukai pelajaran matematika? Apakah A10, B12, C14, D16, atau E18? Baik, kita langsung Langsung saja menuju ke pembahasan Sebelumnya kita pindahkan dulu soalnya ya Soalnya seperti tadi Biar mempermudah dalam perhitungan Kita pindahkan terlebih dahulu disini Nah, kita langsung bahas bagaimanakah Nah, untuk membahas soal seperti ini Mari kita baca dulu soalnya Sebuah kelas berisi 40 siswa Kita tulis Jumlah siswa ada 40 75% siswanya laki-laki Berarti 75% dari ini Dari 40 siswa itu adalah laki-laki Berarti berapa Berapa orang siswa yang laki-laki Maka kita bisa menghitungnya dengan 75 per 100 dikali 40 ini Ya, karena 75% dari 40 siswa Berapa hasilnya? Kita hitung 75 dikali 40 dibagi 100 Hasilnya sudah dihitung Yaitu ada 30 siswa Nah, ini Ternyata dari 40 siswa ini Dari 40 siswa Sudah ada laki-lakinya 30 Berarti dapat kita simpulkan Kalau 40 siswa Laki-lakinya ada 30 Berarti kita simpulkan Perempuannya ada 10 siswa Paham ya? Oke Kita baca kalimat selanjutnya 40% siswanya menyukai matematika 40% menyukai matematika Berarti 40% siswanya Berarti 40% dari 40 siswa ini Menyukai matematika Berapa siswa? Kita hitung Yang suka matematika Ada 40% Yaitu 40% dari 40 Berapa? Kita hitung 40 kali 40 Dibagi 100 Ketemu Ternyata ada 60 siswa Maksud saya 16 siswa Yang suka matematika Dari berapa? Dari 40 siswa ini Ternyata ada 16 yang suka Matematika Berarti kita dapat simpulkan Kalau dari 40 Ada 16 yang suka Suka matematika Suka matematika Maksudnya Nah berarti Yang tidak suka matematika Ada 24 Kok bisa? Nah ini 40 Kita kurangi 16 Sehingga Dari 40 siswa ini Yang suka matematika Ada 16 Yang tidak suka Ada 24 Gitu ya Kita baca Soalnya Soal yang selanjutnya 40 siswa menyukai Matematika Dan Seperempat dari yang Menyukai matematika Berarti Seperempat dari yang Menyukai matematika Seperempat dari yang Suka matematika Berarti Seperempat dari 16 Siswa ini Adalah perempuan Berarti Seperempatnya ini Seperempatnya 16 Adalah perempuan Berarti kita hitung Ya Bisa kita hitung Berarti kan 16 Ini kan masih campuran ya Ada Siswa laki-lakinya Ada siswa perempuannya Nah Dari 16 Ini kita hitung Siswa laki-lakinya Berapa Siswa perempuannya Berapa Disini ada keterangannya Seperempat dari yang Menyukai matematika Adalah perempuan Berarti yang Perempuan ada berapa Seperempatnya Dari ini Berarti Seperempat Kali 16 Hasilnya 4 siswa Oh dari 16 ini Yang Perempuan adalah 4 siswa Berarti kita bisa Menyimpulkan Yang laki-laki Berarti 12 16 Dikurangi 4 Berarti 12 siswa Nah Sekarang pertanyaannya Berapakah jumlah Siswa laki-laki Yang tidak Menyukai Pelajaran matematika Yang tidak Suka matematika Berarti berapa Kita lihat Ya Tadi ada 40 siswa Ternyata Laki-lakinya Ada 30 Ya Dari 30 ini Yang tidak Suka Maksud saya Yang suka matematika Ada 12 Ya Dari 30 siswa Laki-laki ini Yang Suka matematika Ada 12 Ya berarti Berapa yang Tidak suka Matematika Dikurangi saja Ya Yaitu 30 Dikurangi 12 Hasilnya ada 18 Siswa Laki-laki Yang Tidak Menyukai Matematika Sehingga Jawaban dari soal ini Adalah yang Yang E Oke Paham ya Kalau belum paham Silahkan Tulis komentar Di bawah ini Bagian mana Yang belum paham Nanti bisa Saya jelaskan Demikian Soal-soal Tes CPNS Yang kita bahas Pada video-video berikutnya Akan Kami Apa namanya Buatkan kembali Pembahasan-pembahasan Tes CPNS Harapannya Video ini Bisa membantu Kalian-kalian Yang Sebentar lagi Mungkin akan menghadapi Seleksi tes Calon pegawai negeri Sipil Oke Jika Suka dengan video Tutorial ini Silahkan pencet Tombol like Dan supaya Kalian tidak Apa namanya Ketinggalan dengan Video tutorial Berikutnya Silahkan klik Tombol subscribe Terlebih Dahulu Ya Dengan Bagaimana caranya Mungkin kadang Masih bingung ya Saya bilang Klik tombol subscribe Itu mungkin Masih banyak Yang bingung lah Bagaimana caranya Silahkan dilihat Di bawah video ini Ada tombol warna merah Yang bertuliskan Subscribe Nah silahkan Klik Satu kali Tombol subscribe Kemudian akan muncul Tombol lonceng Jangan lupa Klik tombol lonceng Sebagai pemberitahuan Bahwa Ada video terbaru DPP channel Demikian Pembahasan soal Tes CPNS kali ini Sampai jumpa Di lain kesempatan Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax